Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemasangan towing bar yang model dari ARP Towing ini tak hanya memberi kesan tanggung, tapi juga bisa untuk menarik kendaraan atau beban Dan towing ini dikorelasikan biasanya dengan mobil SUV atau off-road Namun bisa juga digunakan pada berbagai model menarakan Bisa juga untuk bracket sepeda seperti ini teman-teman Untuk harganya sendiri termasuk bervariasi ya teman-teman Di pasaran mungkin sekitar 500 sampai 1 jutaan Nah seperti apa pemasangannya, mari kita simak saja Fungsi umum towing ini biasanya untuk menarik beban yang bisa mencapai berat 3 ton maksimal Tapi juga bisa sebagai pelindung ketika terjadi benturan ringan dari belakang Untuk mengurangi efek kerusakan pada kendaraan Anda Nah untuk tanduk yang akan kita pasang ini Dari pembelian kita dapatkan satu paket Yaitu terdiri dari towing bar sendiri Kemudian dua bracket kanan kiri Kemudian beberapa mur serta baut Untuk memasang towingnya ke bracketnya Dan biasanya terdapat stiker ARP Oke Pertama kita pasang bracketnya dulu teman-teman Di sasis bagian belakang ada dua baut kanan kiri Yaitu yang sebenarnya adalah tempat towing bawaan paprik Ya nantinya bracket bawaan dari towing ini Akan kita pasang ke sasis ini teman-teman Jadi yang bawaan paprik kita lepas dulu Dan tidak akan kita pakai Kita ganti menggunakan bracket bawaan towing barnya Kita akan lepas dulu yang bagian kiri Nah yang bagian kiri seperti ini teman-teman Towing yang bawaan dari paprik Kita lepas dua bautnya Kemudian kita pasang bracket Bawaan dari towingnya Pasangkan lagi baut yang kita lepas tadi Masing-masing dua di kanan dua di kiri Kita cuma mengganti Dutupan towing yang bawaan paprik Dengan bracket bawaan towing yang akan kita pasang Ukurannya sudah sesuai Sudah plug and ply Tinggal lepas kemudian pasang saja Oh iya Untuk informasi kalian Gunakan kunci shock ukuran 17 Jika tidak ada bisa menggunakan kunci ring ukuran 17 Ataupun kunci pas Namun akan sedikit sulit Untuk melepas yang bawaan paprik ini Lebih baik kalian menggunakan impact Nah ini yang sebelah kanan Begitu juga kita lepas Kemudian kita ganti dengan bracket Bawaan towing yang akan kita pasang Sama seperti yang sebelah kiri tadi Menggunakan baut yang kita lepas Tinggal kita ganti Bracketnya saja Disini bisa kita atur Mau seberapa Maju atau mundurnya bisa bisa geser Dan sesuaikan dengan Keinginan kita ya teman-teman Nah ini Posisi bracket Di kanan dan kiri sudah terpasang Tinggal kita pasangkan towingnya Tinggal kita pasangkan seperti ini Meni baut Masing-masing dua Di kanan dan di kiri Baut dengan Baut dan mur yang sudah Disediakan dalam paket towing Biasanya sudah disertai dengan Ringnya Nah ini adalah Posisi yang sudah terpasang Teman-teman Bisa kita atur Maju mundurnya juga Nah mungkin sekian Tutorial yang bisa Kita bagikan Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton See you